Saya mengatakan saya berhusnudun Gus Iqdam itu seorang wali itu berdasarkan ayat Al-Qur'an Allah inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yajanun Siapa sih wali-wali negus di Allahiku? Yaiku mau wong sing la khaufun alaihim walahum yajanun Siji ora duwe rasa wedi loro singgak duwe rasa sedih Akhirnya dilanjutkan ayat tersebut Terus apa wong wong singgak duwe rasa wedi wong wong singgak duwe rasa sedih Iku mau wong sing duwe iman karo wong sing duwe takwa Cuman iman karo takwa Iku raiso diukur secara lahir Karena iman karo takwa itu urusan hamba dengan gusti Makanya para sahabat akhirnya takkan karo kanjeng nabi Para sahabat akhirnya takkan karo kanjeng nabi Ciri-ciri ini pripun manhum ya Rasulullah Sinten wali-wali negus di Allah ini Sing wong sing gak dirasa wedi wong sing gak dirasa sedih Niki Sinten dijawab karo kanjeng nabi Idha ru'u dhukir Allah Kuwe nek dulung wong iku Kuwe nek dulung wong iku Akhirnya kuweling negus di Allah Ikilah ciri-ciri wali negus di Allah Sing isong buk rasa noko guni awam awam diwi Nek kewwe roh wong iku Kira-kira sing orang negus pikiranem opo Makanya iso dihiling-hiling wong iku Dihiling-hiling sing ape-ape Sing istiqomah Karena istiqomah itu Al istiqomah itu khairum min alvi Karomah Stiling-iling temenan Jadi saya mimpi dan saya menyimpulkan Gus ikdam itu energinya sudah besar Tegisipri pun kok energinya besar Maka Kang guni wong-wong sing tersesat Pemuda-pemuda sing tersesat Pemuda-pemuda sing Sudah jauh dari Allah Imannya menurun Maka iso ngeces nambah iman Nambah benawai dinis diwi Seneng karo akhirat Seneng ngarong ibadah Maka awa edwi iso ngeces hal iku Negus ikdam Wali itu ada wali yang masur Jadi siapapun malah gak ngerti Kalau dia itu wali Karena apa? Dia gak kepengen kewalianya terungkap Dia gak kepengen kewalianya terungkap Makanya apa? Dia akhirnya memilih bersembunyi Tapi ada wali yang masur Contoh Habib Umar bin Hafid Kan ulama-ulama kiai-kiai kan Dari Belan dunia manapun Itu mengatakan kalau Habib Umar bin Hafid Itu adalah seorang Wali yun min al-aulia il Seperti Syekh Ali Jum'ah Itu pun mengatakan Kalau Habib Umar bin Hafid Itu seorang wali Dan banyak sekali kiai-kiai Ulama-ulama di Indonesia Yang juga menyatakan Habib Umar bin Hafid itu adalah wali Yang termasuk Saya baru nonton Juga termasuk Gus ikdam ini pun wali Berdasarkan apa? Berdasarkan hadisnya Kanji Nabi Info A1 loh ini ya Info A1 Info A1 Kalau kanji Nabi Wali-wali Negusnya Lalu Manhum Ya Rasulullah Dijabkan Kaju Nabi Iza Ru'udhukir Makanya akhirnya Saya Walaupun Gus ikdam Ada pengajian Gus ikdam Ada Tau Senang mabuk Senang Senang Mendem Ada Tau Soalnya apa? Nya walaupun Gus ikdam Ada pengajian Gus ikdam Saya jadi wong-wong Seng apek-apek Saya jadi LC Pas merantun Nakali rapakat Saya domari Barukai nyawang Gus ikdam Barukai Dungono pengajian Gus ikdam Jadi akhirnya Gus ikdam Iku eleng Kalau Gus di Allah Eleng akhirat Senang Ibadah Makanya layak Gus ikdam Saya berhusus Kalau Gus ikdam itu Kategori Walini Gus di Allah Berdasarkan Info Penggune A1 Yaitu Kanjeng Nabi Yang Menyatakan Ciri-ciri Wali Adalah Iza Ru'u Igu Kirallah Wene Nyawang Wong Iku Eleng Neng Gune Gusti Allah Dungana terakhir Pengkapan Terakhir Berita tutup Jum 10 Pas Kalau Kalau kita Sering-sering Mengingat Manusia Maka Itu akan Menjadi Penyakit Tapi Kalau kita Sering-sering Mengingat Allah Dan Mengingat Rasulullah Maka Itu akan Menjadi Obat Dari segala Macam Penyakit Perbaiki Hubungan Kita Kepada Allah Perbaiki Hubungan Kita Kepada Rasulullah